Lebih besar dari Sambu ini maksudnya dari segi jumlah uang yang beredar di mafia tambang atau lebih besar nama pemain-pemainnya yang kemudian dugaannya melibatkan banyak jenderal dalam perang yang oleh Menko Polukam disebut sebagai Perang Bintang, Pak Susno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera. Jadi begini, besar dari Sambu Git, saya kira semuanya lebih besar, sebaran duitnya lebih besar. Bukan hanya di Polri saja. Yang kedua, jumlah uang yang beredar juga besar. Yang ketiga, waktunya cukup lama. Yang keempat, kalau ini yang dirugikan itu rakyat Indonesia. Karena apa? Negara yang dirugikan. Yang semestinya tambang liar itu atau ilegal mining itu, duit restribusi masuk ke negara. Pajak masuk ke negara, PPH. Kemudian, PPH perorangan, pajak perorangan masuk ke negara, pajak pendapatan. Kemudian, PBB, pajak bunyi bangunan dari tambang itu masuk ke negara. Kemudian, biaya ekspor masuk ke negara. Kemudian, dana reklamasi masuk juga ke negara. Kemudian, satu lagi yang mesti masuk ke rakyat, dana pembebasan lahan. Di situ ada pajaknya juga, dana pembebasan lahan, masuk ke negara. Semua delapan item ini, gak ada masuk ke negara. Gara-gara kasus tambang ini ya, mafia tambang ini ya. Apakah itu masuk ke rakyat? Oh tidak, rakyat hanya dapat debunya dan secuil. Tetapi yang diatasnamakan rakyat.